Intro Baik Pemirsa kita lanjutkan diskusi Mas Hasan harus juga berkomentar Jadi hitung-hitungan seperti apa mungkin tidak sih pernyataan itu Jadi buat saya itu teman-teman itu pasti ada yang kesulitan karena pernyataan Pak Hendro Di satu sisi ini tokoh yang dikagumi Tapi kok yang memenangkan sebelah Mau dibantah kok gak enak Mau gak dibantah perasaan kita juga gak enak Jadi serba gak enak memang Tapi ya satu hal yang saya yakini Ya disampaikan Pak Hendro itu juga bukan data intelijen senyap yang diambil dari ruang tertutup menurut saya Menurut saya dia baca hasil survei aja Ya kan data survei itu political intelligence Dia baca survei dia dibandingkan mungkin kalau Bang Kodari bawa enam atau tujuh data kesini mungkin dia punya sepuluh Singkatnya begini tabel yang saya buat ini beredar dimana-mana mungkin sampai ke Pak Hendro Jadi kalau begitu dia mencoba bikin analisis sendiri Kan gak mungkin dengan bekar menyan itu untuk mendapatkan pendapat yang seperti itu Paham sama strategi partai politik dan lain-lain loh mesin partai Iya itu gak apa-apa tapi arahnya informasi bahwa bisa menang satu putaran itu saya yakin baca trend survey Bukan data yang diambil di ruang senyap dan di ruang tertutup Gak canggih-canggih amat juga dibandingkan political intelligence yang ada kayak swasta-swasta kayak kita ini juga gak lebih canggih untuk Mungkin model analisisnya berbeda kemudian digabungkan dengan perpaduan kekuatan misalnya Misalnya logikanya begini Di atas meja memang ini kan koalisi Gerindra, Golkar, PAN dan lain-lain Itu di atas meja Tapi di belakang itu ini koalisi Pak Prabowo yang punya pendukung fanatik Pak Jokowi yang punya pendukung fanatik ada Pak SBY juga Presiden Dua Friode yang mau besar mau kecil juga punya pendukung fanatik Jadi penggabungan ketiga orang ini masuk akal untuk dianalisis dan kemudian dibuatkan asumsi Ini kalau bergerak semua kalau terjadi migrasi besar-besaran bisa jadi satu putaran Begitu analisis intelijen menurut saya Jadi bukan data-data dari ruang tertutup ini Bukan senyap atau ngambil dari udara enggak ini Ini pasti data-data yang sama dimiliki oleh Bang Kodari, Bang Effendi Ghazali yang saya miliki Sama cuma model analisisnya berbeda Kan sekarang misalnya begini Ada tren data bahwa terjadi migrasi besar-besaran dari pemilih Ganjar menjadi pemilih Prabowo Setelah misalnya Gibran menjadi pasangannya Prabowo Anis lebih stagnan Lebih militan dan lebih kuat Semua orang melihat itu pemilih Anis itu lebih kuat dan lebih radikal, militan Tapi sebesar itu aja Jadi kalau menurut saya melihat migrasi ini Tentu ada orang yang akan membaca Wah ini lama-lama Ganjar kayaknya akan sebesar PDI perjuangan aja Kalau PDI perjuangannya 20% 20% juga Ganjar Kalau 25% PDI perjuangan segitu juga Ganjar Mungkin enggak akan lebih besar daripada PDI perjuangan Nah kalau begitu teorinya Anis 20 Ganjar 24 atau 25 Masuk akal kan kalau bicara satu putaran Jadi menurut saya Analisis-analisis intelijen itu enggak beda dengan kita punya analisis juga Tapi selain angka yang berbicara Bang Hasan Nasbi Apa faktor real, faktor konkret di lapangan yang bisa mendorong pemilih Sehingga condongnya ke Prabowo Gibran Gini, Pak Jokowi itu presiden dua periode dan sekarang masih menjabat Dengan approval rating mungkin tertinggi sepanjang sejarah Ada penurunan tapi masih di atas 70% 74-75% Mungkin tidak 75 atau 74% itu bisa dikonversi jadi suara Enggak usah segitu separohnya aja Atau enggak usah segitu sepertiganya aja Ketika digabungkan dengan pemilih militannya Pak Prabowo Sudah jadi satu putaran itu Ini kan tinggal menunggu proses migrasi menurut saya Nah peran analisis intelijen itu menurut saya Dia melihat gejala migrasi pemilih Dan migrasi ini dia hitung-hitung kira-kira sampai kapan nih? Minggu pertama Desember? Minggu kedua Desember? Mungkin bisa dihadirkan Pak Endrol Saya yakin menurut pendisi Pak Endrol mungkin minggu kedua Desember atau minggu ketiga Desember Migrasinya sudah selesai dan terbentuk sudah pemilihnya Dari sana bisa diputuskan oh ini jadi satu putaran atau enggak Kalau saya Kalau saya melihat tanda-tandanya mengarah ke sana Perhari ini angkanya belum seperti itu Tapi tanda-tandanya besar kemungkinan ke arah sana Karena penurunannya Mas Ganjar drastis Di hampir semua lembaga survei Kemarin itu di Persebi digelar Polster-polster yang berbeda itu digelar Tidak hanya carta politika Tapi ada indikator Persebi itu persatuan survei Dulu ketuanya sempat bangkodari Wakil ketua Wakil ketuanya sempat bangkodari Tapi karena ada gerakan tiga priode jadi mengundurkan diri Tapi begitu ada enam polster kemarin yang dipanel untuk buka-bukaan data Jadi menurut saya Ya ada Hanta Yuda Ada Burhan Ada Populi Bahkan ada Ipsos Perusahaan ada carta Hadir Jadi dibuka Jadi kita tahu ada Ada excuse misalnya Soal kendala-kendala teknis Ya oke gak apa-apa Sampaikan aja Jadi biar kita tahu Kira-kira sumber kenapa Sampai berbeda Kita kira-kira kita bisa memahami Ada bad intention Apa enggak di sana Dan kita menganggap tidak ada bad intention Jadi menurut saya yang kayak gitu Jadi kalau kita melihat seperti gini Polster ini mau berpihak mau enggak Tapi sudah terbukti 20 tahun terakhir Ini menjadi rujukan Ya kan Ini kan cuma soal salah arah angin aja menurut saya Ada script di DKI ya Sepertinya 2017 Enggak ada Enggak ada Ada 1-2 yang kemudian itu Tapi sebenarnya enggak ada Kalau mau fair buka aja datanya Oh iya nanti kita buka datanya Jadi Kalau menurut saya yang saya arah sekarang itu Arah angin aja Jadi misalnya begini Sampai 4 bulan 5 bulan yang lalu Itu teman-teman pendukung Gajar tuh dengan happy loh Memposting Hasil survei itu udah kayak tahlilan Mingguan Minggu ini ada ini Minggu depan ada ini Udah mingguan aja udah kayak orang tahlilan Saya pikir ini Nah makin Misalnya bulan Agustus kesini tuh udah makin jarang Beseknya abis kayaknya Jadi enggak tahlilan lagi Wah ini tuh dengan serius Beseknya abis Beseknya abis kayaknya Jadi enggak tahlilan lagi Nah setelah itu Polster-polster Sudah mulai menahan diri Sudah mulai menahan diri untuk publikasi Saya enggak pernah publikasi loh 3 tahun terakhir Data saya hanya dikasihkan ke klien Oke Ya Saya tidak punya publikasi Tapi saya tahu mana polster-polster yang angkanya mirip dengan kita Dan kita telepon-teleponan Untuk meng-cross-check data Kalau ada yang aneh kita Kita bilang Dan ini hari ini enggak ada yang aneh dengan Perubahan pemilih gini Serot Ini Tahun 2008 Oktober 2008 Semua polster sudah menemukan demokrat akan jadi jawara Cek aja data pengkodari Oktober 2008 Lebih jauh lagi 2007 Oktober 2008 itu sudah menemukan bahwa demokrat akan jadi jawara Oke Jadi kita sudah Sudah tahu Hari ini Prediksi saya nih Jawarannya nanti 2024 kemungkinan gerindra Karena data sudah menunjukkan Oke sampai di sana ya Bang ya Sampai di sana Bang Guntur Omri harus komentar Bang Silahkan Ya kita kalau ngelihat Bang Kodari Bang Asa ini kan bagian dari tim sesnya Pak Prabowo sama Gibran Jadi biar rakyat aja yang menilai Itu aja Enggak satu lagi aja sedikit aja Saya cuma mau cepet-cepet mengatakan dua kalimat bahwa Ketika banyak dipersoalkan soal dinasti politik itu Ternyata pengetahuan orang tentang itu kan kecil ya 30-37% Betul ya Sudah nyala Bang Sudah Jadi sebenarnya bukan masalah kecil besar Bang Iya Tapi masyarakat tidak menganggap ini problem serius Oh dari yang 37% 85% katanya tidak setuju Gini Bang Di desa-desa Ya Kalau ada kepala desa yang sukses Orang minta anaknya jadi kepala desa lagi Bang Istrinya diminta jadi kepala desa Oh iya ya dalam pilkada terjadi juga hal seperti itu Bupati juga seperti itu Bang Jadi ketika misalnya ini jadi perdebatan di ruang akademik Belum tentu juga jadi perdebatan di masyarakat Enggak gak saya cuma mau menyampaikan bahwa yang tahu definisinya secara komplit itu 30-37% Bukan Bang Yang tahu bahwa ada Persoalan perdebatan ini di publik Enggak banyak Enggak sampai 50% Iya Tapi orang yang mengerti apa itu dinasti lebih dari 50% Oh katanya di beberapa lembaga sebuah 30-37% Bukan soal mengerti Dengan catatan 85% dari jumlah itu tidak setuju Tapi beginilah angka ini memang masih kecil Angka ini akan kejar-kejaran dengan tegas gemoy Kemudian ditambah dengan bahwa Gibran sendiri menciptakan sensasi loh Kalau dia datang di daerah-daerah misalnya ya Ya di Apa Iya enggak maksud saya itu tadi Ditambah lagi dengan derasnya bantuan sosial yang jalan gitu Terakhir saya mau bilang begini Itu kan kejar-kejaran Kalau misalnya ada orang bicara kemudian dituduh Wah ini kan tim Prabowo Enggak usah percaya omongannya Jadi orang juga bisa bilang ini kan timnya ganjar Enggak usah percaya juga omongannya Kan kita adu argumen bukan adu identitas Ragukanlah semua pengamat Gak apa-apa Dengan bukti dengan data Mas Guntur Omni pemerintah juga mas Bicara soal netralitas ya kan Kita bicara soal konflik of interest disini ya Antara ilmuwan politik dengan konsultan politik ya kan Di situ harus dikatakan Gak ada konflik of interest Jadi kalau kita bicara survei nih surveinya ini Survei klien atau enggak gitu kan Ini survei yang kemudian hari ini kemarin banyak membela ganjar pun Hari ini udah akan malas rilis Saya jamin malas rilis Alasannya bang? Kenapa bang? Angkanya sudah gak menguntungkan Betul begitu bang Uro Angkanya sudah menguntungkan Saya jamin gak akan rilis banget Kita kalau lihat Kita lembaga mana independen Mana konsultan politik Kita harus lihat Ini ini Saya boleh Saya titip pesan Tentang Saya titip pesan Tua polster yang bersama ganjar gak akan rilis lagi Saya titip pesan SMRC dan Carta kita tunggu rilisnya Loh silahkan Dan itu bukan bagian dari kami kok Bukan bagian dari kami SMRC, Carta, Libang Kompas Dulu TV One ada dengan Universitas Bakiri juga ya Ya makin banyak makin baik Jadi begini Sebelum Ustadz masuk Sebelum Ustadz masuk Kita Ini kan catatan demokrasi Kita juga harus memberikan Ya catatan baik Bagi demokrasi Indonesia 2024 Ya Bang Guntur Romli Saya Kita berbeda pilihan Berbeda kubu Tapi Alangkah eloknya Kita memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat Apa itu? Kalau ada kecurangan Bukti Beri bukti Lapor Bawaslu Ya Jangan kita bangun narasi Dan Bawaslunya juga harus mendengarkan Iya tentu Kan Bawaslu Sudah jelas suratnya itu dukungan Edikatnya dukungan Bang Guntur Romli Bawaslu masih membantah Pemilihan Bawaslu itu di DPR Fraksi terbesar di DPR itu namanya PD Perjuangan Saya pertanyaakan sekalang kinerjanya Bukan soal siapa yang milih Gitu loh Udah jelas kok Kemarin pengerahan aparat desa kok Belum jadi PDI PSI Jadi lupa Oh PSI memang Belum di DPR Susah Ini dua konsulti Bicara survei Sebentar Bang Guntur Kita harus bicarakan Sampaikan ke masyarakat Jangan bicara identitas ya Jangan bicara identitas ya Jangan bicara identitas ya Jadi kalau bicara identitas Ya tadi balik lagi Bicara conflict of interest gitu kan Jadi kita sampaikan ke masyarakat Gitu loh Mana yang bisa dipercaya Mana yang tidak Saya rasa semua ingin menang Mas Ganjar Mas Anies Pak Prabu Ingin menang Dan kita Semua sepakat Kita harus menang Secara bermatabat Ya Cukup Untuk itu Untuk itu Saran saya Kalau teman-teman Punya laporan kecurangan Kami Silahkan laporkan Laporan Tapi juga harus diperhatikan Jangan sudah bawa bukti Sudah muncul di media sosial Di publik Tapi dibilang tidak dianggap Itu masalahnya Sempat dibawa kah oleh PDI Perjuangan Loh kita gak sampaikan Sudah dibawa Bahwa seluruh Bahwa seluruh Itu dipilih di DPR Fraksi terbesar di DPR itu PDI Perjuangan Gak masalah Kita evaluasi kinerjanya Kenapa Kenapa dihubungkan dengan itu Gitu kan Yang namanya anomali Selalu bisa terjadi Yang namanya anomali Bisa selalu terjadi Anda jangan ngatur TV dong TV yang ngatur anda Enggak sih Saya harus mempertanyakan Gini loh Saya ini minta ngomong Kenapa anda melarang saya ngomong Oke bangkau dari langsung Kenapa saya juga punya kebebasan Untuk bicara disini Kok anda yang larang Yang punya acara Bagaimana sih Mas Gunter Iya dong Karena 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 Anda nanya Kependukung Prabowo Itu yang gak adil Oke Dengerin saya ngomong Dengerin saya baik-baik ngomong ya Kalau tidak ada anomali Kalau memang pakai metodologi Harus fair Bangkau dari Kalau memang kalah Ya sudah Kalau tidak ada anomali Ya Ya maka kemudian Polanya akan Menuju Prabowo Dan Gibran menang Bahkan bisa satu putar Kalau tidak ada anomali Tapi yang namanya Anomali dinamika Itu bisa terjadi Cuman yang namanya Anomali Atau dinamika yang besar Di mana-mana Jarang Yang terjadi biasanya adalah tren Sudah cukup begitu Mas Gunrom Sekarang Mas Gunrom Sekarang Mas Gunrom Tapi anda yakin tidak Bahwa pasangan anda Ganjar Mahfud akan menang satu putaran Gerakan tiga perode Yang digerakkan oleh Kodari itu gagal Itu pertama Yang kedua Yang kedua ya Taruhannya Bang Hasan Bahwa Anis Tidak dapat tiket juga kalah Kalah Alpat Itu aja Bukti yang sudah disampaikan Anda yakin bahwa Ganjar dan juga Mahfud akan menang satu putaran bang? Silahkan Enggak Gini Kalau lagi broken heart itu memang susah ya apa itu membabi buta Jadi semua ditendang Jangan menebak-menebak hati orang Enggak Itu sudah pasti broken heart Coba kita terawang hatinya Sudah broken heart itu Karena Apa kalau misalnya Pak Jokowi bersama Mas Ganjar tidak akan broken heart seperti itu Jadi gini Kalau yang berdasarkan survei Saya yakin di bawah satu persen melesetnya Beda Kalau soal taruhan apa Mas Guntur dukung taruhan saya waktu itu Iya Istrinya Mas Guntur juga mendukung sekali waktu itu Kalau istri gak saya katakan dengan saya bos Sangat mendukung Sangat suka taruhan Sangat mendukung Tapi ini itu urusan perhitungan Gak ada urusan kan survei Itu urusan perhitungan di luar survei Dan itu kan sudah dibayar Udah gak ada masalah Jadi buat saya Iya Yang kayak gini-gini itu Udah lunas tapi memang kalah Kalau hari ini Kita kan bicara trend survei Bukan hitungan menyan nih Oke Bukan asap menyan yang kita hitung nih Ngomongin survei gak habis-habis Pak Hasan Hasbi Kita tunggu nanti hasil KPU aja seperti apa Selesai lagi catan demokrasi akan segera kembali ke Mesa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Pada kesempatan malam hari ini Setelah kita dengarkan perdebatan panjang Dimana memang sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi Siogianya pesta demokrasi ini dijadikan satu pesta yang riang gembira Yang tidak harus ada perselisihan dan tidak ada pertentangan Karena pemilu itu adalah harapan kita semua Adalah untuk merobah nasib bangsa Yang kedepan bukan sekedar mimpi harus jadi realita Tapi bukan juga jadi korban janji Yang kedua saudara saudara Bahwa dalam perjalanan hidup pasti menghadapi tantangan dan rintangan Pemain sejati Pemain yang tidak pernah takut menghadapi tantangan dan rintangan Jangan belum bermain sudah banyak sensasi Praduga dan prediksi silahkan orang mempraduga Itu bukan merupakan satu kepastian Yang pasti itu cuma satu dari Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan lembaga survei Silahkan orang menduga Tapi bukan merupakan satu kepastian Bagi kita mau satu putaran Mau dua putaran Yang penting adalah kotak suara jangan dibawa muter-muter Dan hasilnya juga jangan dibuat patar-putar Itu yang paling penting Karena itu adalah untuk meraih mimpi yang sejati buat rakyat Jangan lagi kita jadi korban janji mereka Karena itu saudara saudara para pemirsa Dimanapun anda berada Ambillah satu perjalanan apa yang dihadapi oleh Rasul Rasulullah SAW Ketika berdakwa di kota Mecca Menghadapi tantangan tidak pernah takut Dan tidak pernah mundur menghadapi rintangan Dihadang ditekan Yang penting Rasul memberikan apa Satu jawaban sikap yang sejati Dan kemudian menawarkan mereka dengan apa Yang betul menjadi harapan yang nyata Kita pun juga mengharap Kepada seluruh para kandidat-kandidat kita Kontestan-kontestan kita akan tampil Mari tampilkan gagasan Bukan menampilkan kecurigaan dan rasa ketakutan Mudah-mudahan insya Allah Pemilu kita damai Pemilu kita aman Siapapun besok yang menang Adalah kemenangan buat rakyat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Mas Bintur Omli Terima kasih Pak Eros Jar Dan juga Bang Effendi Ghazali Terima kasih juga Bang Kodari Bang Hasan Bang Andri Ada juga tentu yang kami cakapkan Terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Nadatul Umlamai Indonesia Dan juga Universitas Bakri Jakarta Kita berdua pamit pemirsa Kami kabarkan Anda putuskan Saya Maria Segat Dan saya Androminda Mercury Selamat malam Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih